3 Ibadah itu ada 2 syarat Syarat pertama Ibadah itu ada 2 syarat keberadaan harta campuran di mana keberadaan harta haram tidak menyebabkan sesuatu yang halal menjadi haram sehingga ketika ada orang yang punya harta halal lalu kecampur dengan harta haram maka yang halal tidak menyebabkan keberadaan yang haram ini tidak menyebabkan yang halal jadi haram keterangan ini disampaikan oleh Syekhul Islam dalam majemuk fatawa di jilid yang ke-15 di buku saya di alaman 176 beliau mengatakan haram itu ada 2 yang pertama adalah haram karena datnya seperti pangkai, darah, atau daging babi maka benda-benda yang haram seperti ini jika bercampur dengan cairan atau benda padat atau yang lainnya yang berupa makanan dan mengubah rasa warna dan baunya haramahu maka benda ini menyebabkan haramnya dat yang halal tadi dan jika tidak sampai terjadi perubahan daging babi ditaruh di dalam sebuah satu ember air tapi tidak sampai menyebabkan perubahan bau rasa dan warna apakah ini haram ada khilaf diantara para ulama dan beliau menyatakan dan kita tidak sedang membahas ini kemudian beliau mengatakan yang kedua benda haram karena cara mendapatkannya seperti benda yang diambil dari hasil gosok atau dari akad yang batal maka harta seperti ini jika bercampur dengan yang halal tidak menyebabkan yang halal jadi-jadi haram tidak menyebabkan yang halal menjadi haram jika ada orang yang merampas harta orang lain berupa dinar dirham tepung atau yang lainnya lalu dia campur dengan hartanya yang halal maka keberadaan harta yang haram ini tidak menyebabkan yang halal jadi haram semuanya bahkan bahkan andaikan jumlahnya sama dan mungkin untuk dipisahkan maka dia hanya dia boleh mengambil hadha qadra hakih dia boleh mengambil yang halal sesuai dengan kadernya dan yang haram disisihkan sesuai dengan kadernya ini keterangan yang disampaikan oleh syekhul islam dalam majmuk fataw dan keterangan yang semisal juga disampaikan oleh imnul qayyim dalam materi just salikin di jirid yang pertama beliau menjelaskan tentang cara taubat bagi orang yang hartanya bercampur beliau mengatakan demikian pula taubatnya orang yang hartanya bercampur antara yang halal dan yang haram dan dia tidak bisa untuk memisahkan mana yang halal mana yang haram tetap berada pada prinsip keberadaan yang haram tidak menyebabkan yang halal jadi haram namun bagaimana ketika tidak bisa dipisahkan yang halal dan yang haram tidak lagi bisa diketahui halal mana haram mana kata beliau cara taubatnya adalah ayat dia harus bersedekah senilai yang haram sehingga misalnya terjadi percampuran antara halal dan haram dari cara mendapatkannya tadi uang yang haram yang mana uang yang halal yang mana sudah tidak tahu cuma disebutkan nominalnya yang haram sekian yang halal sekian kata beliau maka dia harus bersedekah senilai yang haram bisa juga ketika bercampur dan nominalnya tidak jelas maka dia bersedekah dengan mengambil batas nominal maksimal misalnya yang haram antara sekian hingga sekian maka dia bisa sedekah dengan mengambil batas yang lebih maksimal dan sisanya menjadi halal wallahu'alam ini ada di madarijus salikin baik sehingga untuk kasus seperti yang kemarin beberapa kali kita singgung bahwa ketika ada seorang pedagang yang dia ketika beraktifitas bisnis bisa dipastikan akan melakukan berbagai macam pelanggaran baik besar maupun kecil maka tidak menyebabkan keberadaan pelanggaran itu membuat hartanya jadi haram semuanya karena jika orang melakukan usaha mencari harta 100% tidak boleh ada yang melanggar syariat mungkin manusia di zaman kita tidak akan bisa bekerja karena saking banyaknya pelanggaran itu dan tersebar di mana-mana baik sehingga yang jadi acuan bisa kita gunakan standar ini keberadaan yang haram dalam harta atau dalam penghasilan yang didapatkan oleh seseorang selama dominan halal maka keberadaan yang haram tadi tidak menyebabkan yang halal jadi haram ada ada kasus yang ditanyakan ke saya tentang orang yang bekerja di sebuah hotel yang hotel itu menjual khamar bolehkah dia bekerja di sana dan bagaimana status kehalalan penghasilannya jika dia tidak di posisi sebagai bartender sehingga tugasnya bukan melayani orang untuk minum khamar mungkin dia di posisi sebagai cleaning service atau sebagai satpam atau di posisi yang lain yang dia tidak ada kaitannya dengan penyajian khamar berarti pendapatan dia untuk kerja yang di posisi halal sementara hotel ini juga memiliki penghasilan yang haram bagaimana status gajinya kita ibaratkan sebagaimana sebuah wadah yang disitu mengalir sumber air yang halal dan mengalir sumber yang haram tapi ini haram meskipun ini sebenarnya bukan ilustrasi yang mewakili berarti bercampur antara yang halal dan yang haram karena itu yang bisa dilakukan adalah dia ketika menerima gaji potong sekian persen sesuai dengan kadar yang haram yang dia ketahui dari hasil yang didapatkan oleh hotel dan kasus seperti ini banyak di kalangan kaum muslimin termasuk kemarin kerja di sualayan sualayan itu menjual beberapa yang haram seperti minuman keras atau rokok atau yang lainnya maka anda bisa bertanya kepada bagian finance berapa persen kira-kira yang haram itu menyumbangkan keuntungan meskipun yang perlu anda pahami bahwa ini bukan alasan untuk membolehkan sesuatu yang haram kita berbicara untuk orang yang sudah memiliki kasus bukan mengajak orang lain untuk berkasus namun jika orang mengalami kasus seperti ini maka tata caranya seperti tadi taubatnya adalah dengan cara dipisahkan bagian yang haram sama sebagaimana ketika kita membahas masalah taubat apakah Allah akan mengampuni semua dosa jawabannya na'am Allah mengampuni semua dosa Allah berfirman inna Allah yangfiruzun bajami'ah sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa tapi kalimat ini tidaklah menunjukkan agar orang berdosa namun ini menjelaskan bagi orang yang sudah berdosa maka dia disyariatkan untuk bertobat kepada Allah karena Allah mengampuni semua dosa sebagaimana penjelasan tadi bagi orang yang memiliki harta campuran karena dia bekerja di dunia yang tidak bersih maka keberadaan harta haram tidak menyebabkan yang halal jadi haram Wallahu'alam kemudian saya beralih pada beberapa pertanyaan yang kemarin disampaikan melalui telpon dan saya belum bisa memberikan jawaban tentang pertama makna doa Allahumma inni audzubika min fitnat dinnar wa azab dinnar ya Allah aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka dan azab neraka apa perbedaan antara fitnah neraka dan azab neraka penjelasan yang saya dapatkan fitnah neraka pengertiannya adalah alfitnatul lati tuaddi ila dukulin nar semua fitnah yang menyebabkan orang masuk neraka atau su'alu khazanatihali ahliha wataubihihim atau pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat penjaga neraka kepada penduduk neraka sambil dihinakan atau pernyataan Allah Ta'ala yang menghinakan penduduk neraka sehingga fitnah neraka itu dipahami dengan dua hal yang pertama adalah fitnah yang mengantarkan seseorang masuk neraka yang kedua celaan yang disampaikan oleh malaikat penjaga neraka kepada penduduk neraka yang itu menyakitkan hati penduduk neraka sehingga dia dihina dia dicela oleh malaikat yang menjaga neraka seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dan berkata penjaga neraka kepada mereka penduduk neraka bukankah telah datang kepada kalian para rasul diantara kalian yang mereka membacakan ayat-ayat rab kalian dan memberikan peringatan kepada kalian terhadap pertemuan hari ini yang ini Allah sebutkan di surat az-zumar ayat 71 sehingga mereka dihina bukankah dulu sudah diberitahu bukankah dulu sudah datang kepadamu seorang rasul sehingga mereka dihina oleh malaikat dimarai oleh malaikat penjaga neraka di saat mereka berada di neraka Allah subhanahu ta'ala juga berfirman tentang dialog antara penduduk neraka dengan malaikat malik Allah sebutkan di surat az-zuhruf ayat 77 Mereka memanggil penduduk neraka memanggil ya malik wahai malik malik siapa di sini khazanat unnar menjaga neraka ada di surat zuhruf ayat 77 mereka tahu namanya yang menjaga neraka ini adalah malaikat malik ya malik wahai malik liya qaddi alaina rabbu hendaknya Allah ta'ala mematikan kita saja mintalah kepada Allah sampaikan kepada Allah biar Allah mematikan kita saja biar Allah memusnahkan kita kata malaikat malik inna kum makithun sungguhnya kalian akan tinggal disana selamanya sungguh aku telah mendatangkan kepada kalian kebenaran namun kalian benci dengan kebenaran itu ini salah satu diarok penduduk neraka dengan malaikat malik yang menjaga neraka dan dihinakan oleh malaikat malik mereka juga minta kepada Allah sebagaimana yang Allah sebutkan di surat ghafir dan permintaan ini disampaikan kepada menjaga neraka malaikat malik ada di surat ghafir ada di surat ghafir ayat 49 ada di surat ghafir ayat 49 penduduk neraka mereka menyampaikan kepada penjaga neraka li khazanati jahannam kepada penjaga jahannam udu'u rabbakum yukhafif anna shay'an yukhafif anna yauman minal adab wahai malaikat mintalah kepada rohmu agar dia meringankan untuk kami adab ini satu hari saja sehingga anda bisa perhatikan permintaannya sebelumnya dia minta agar dibinasakan sudah lah kita mati saja dibinasakan saja di ayat yang lain mereka minta agar dikasih keringanan dan mintanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat tolong ayah malaikat sampaikan kepada Allah yukhafif anna agar dia memberikan keringanan kepada kami bukan menghilangkan adab tapi ngasih keringanan adab yauman sehari saja yauman minal adab sehari saja dari adab ini dia gak minta selamanya dia gak minta diselamatkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga karena dia gak punya harapan untuk itu mungkin ini ada harapan dia minta kepada malaikat tolong oleh malaikat sampaikan kepada Allah agar Allah meringankan kami dari adab ini mungkin cuma sehari saja lalu apa yang dikatakan oleh malaikat maka penjaga neraka itu mengatakan bukankah telah datang kepada kalian para rasul dengan membawa al-bayinat keterangan kalu penduduk neraka menjawab bala betul kalu kemudian malaikat itu mengatakan fadu'u sekarang silahkan kamu minta sendiri kepada Allah kalu fadu'u silahkan kamu minta sendiri kepada Allah dan permintaan orang kafir adalah permintaan yang fidhalal dalam kesesatan artinya tidak dikubris oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini permintaan yang kedua yang Allah sebutkan di surat kafir kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di surat al-mu'minun tentang harapan yang disampaikan oleh penduduk neraka mereka mengatakan Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun ya Allah keluarkanlah kami dari neraka mereka minta dikeluarkan dari neraka fa'in udna kalau kami kembali kami akan berbuat baik fa'inna zalimun karena dulu kami telah berbuat zalim sehingga dia mengakui kesalahannya kami dulu telah berbuat zalim kami dulu tidak taat kami dulu berbuat maksiat kami dulu durhaka kepadamu kembalikan dan keluarkan kami dari neraka kembalikan kami ke dunia lalu apa kata Allah Allah berfirman terhina kalian di neraka walatukal limun wisra usah ngajak aku ngomong gak usah ngajak aku bicara dia gak digobris oleh Allah sudah jangan ngajak aku bicara walatukal limun jangan lagi kalian bicara denganku apa yang bisa kita bayangkan ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam neraka lalu Allah gak peduli ada gak peluang dia diselamatkan dari neraka waliyatubillah dari kondisi seperti ini dan itu semua akan membuat penduduk neraka semakin sedih semakin takut semakin sedih karena gak ada yang mau mempedulikannya orang kalau sudah dihukum dan tidak ada yang mau mempedulikannya mungkin gak ada peluang bagi dia untuk bisa menyelamatkan diri gak ada peluang bagi dia untuk menyelamatkan dirinya dan itulah fitnatun nar bentuknya adalah dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maupun para malekat penjaga neraka sehingga mereka semakin sedih ketika di neraka karena itu adab neraka tidak hanya menimpa fisik tapi juga menimpa batin seseorang sehingga orang itu diadab lahir batin fisiknya sakit hatinya juga sakit anda bisa bayangkan ketika ada seorang anak yang dia dihukum oleh orang tuanya lalu dia minta ampun tapi orang tuanya gak mengampuni ketika dia bicara orang tuanya bilang diam gak usah ngomong lagi sama bapak mungkin sang anak akan semakin sedih sang anak akan semakin sedih berarti bapak sudah gak goberis lagi pada saya ini yang disebut dengan fitnatun nar sedangkan adabun nar mananya adalah orang itu dibakar setelah dia mendapatkan fitnatun nar sehingga ketika dia dihinakan dia dimarah marahi oleh Allah Ta'ala kemudian dimasukkan ke dalam neraka setelah itu dia dibakar di neraka dan itulah adabun nar maka kita berlindung kepada Allah selanjutnya kemarin ada satu pertanyaan tentang janji adalah utang sehingga ketika orang berjanji maka dia dituntut untuk memenuhinya dan saya sampaikan bahwa memenuhi janji menurut jumhur ulama itu anjuran terdita wajib keterangan ini saya temukan di beberapa referensi diantaranya adalah kitab Al-Adkar karya Imam An-Nawawi beliau di bagian akhir dari buku Al-Adkar menyebutkan tentang masalah memenuhi janji kata beliau ulama' ulama' sesuatu sesuatu tidak dilarang maka selayahnya dia memenuhi janji itu kemudian beliau mengatakan apakah janji itu wajib atau keanjuran ada perbedaan diantara mereka diantara para ulama' Zahab Zahab Al-Shafi'i Wa Abu Hanifah Wal-Jumhur ila anahu Mustahab Imam Shafi'i Abu Hanifah dan Jumhur ulama' mengatakan bahwa memenuhi janji di sini statusnya Mustahab Anjuran Andai kan dia tidak memenuhi janji itu maka dia kehilangan keutamaan memenuhi janji dan dia melakukan perbuatan yang makruh yang sangat makruh tapi tidak sampai pada derajat haram Walakin La Ya'tham tapi dia tidak berdosa Imam Nawawi ngasih tambahan keterangan Walakin La Ya'tham tapi dia tidak berdosa Wa Zahab Jama'atun ila anahu wajib dan sebagian ulama' berpendapat bahasanya memenuhi janji ini wajib Qala'al Imam Abu Bakar Al-Arabi Al-Maliki Abu Bakar Ibn Al-Arabi salah satu ulama' Maliki mengatakan Umar Ibn Abdul Aziz seorang ulama' yang paling yang kita muliakan yang berpendapat seperti ini bahwa memenuhi janji adalah wajib ini adalah pendapatnya Umar Ibn Abdul Aziz khalifah salah satu khalifah Bani Umayyah yang cukup terkenal Sementara Maliki memiliki pendapat yang ketiga Pendapat yang ketiga menurut Maliki apabila janji itu dikaitkan dengan sebab tertentu seperti kalau kamu nikah nanti kamu saya kasih motor atau berjanjilah untuk tidak mencelaku nanti kamu saya kasih duit atau yang semacamnya maka wajib untuk dipenuhi tapi kalau janjinya janji mutlak tidak dikaitkan dengan hal tertentu maka tidak wajib misalnya besok kamu saya kasih ini saya nanti akan memberikan fasilitas ini layanan ini tapi tidak ada kaitannya dengan amal tertentu maka tidak wajib untuk dipenuhi ini menurut rincian yang disampaikan oleh Maliki sehingga ada tiga pendapat tentang memenuhi janji pendapat pertama mengatakan hukumnya anjuran dan ini pendapat jumhur ulama tidak wajib sehingga siapa yang melanggar janji maka dia melakukan tindakan yang makro pendapat yang kedua wajib secara mutlak dan ini pendapat Umar bin Abdul Aziz pendapat yang ketiga dikasih rincian jika janji itu dikaitkan dengan amal tertentu keperbuatan tertentu maka wajib dipenuhi jika sifatnya janji mutlak maka tidak wajib dipenuhi dan ini pendapat Malikiya termasuk contohnya kalau bapak beli A nanti bapak saya kasih B nah kalau dia sudah jadi beli A maka menurut Malikiya wajib dikasih B karena janji ini dikaitkan dengan praktek amal tertentu selanjutnya yang jadi pertanyaan bagaimana dengan hadis Nabi SAW mengatakan ayatul munafiqi salatun tanda munafiq itu ada tiga dan salah satunya adalah apabila orang itu berjanji dia mengingkari sempat menjadi pertanyaan saya bagian ini sehingga saya berusaha untuk mencari bagaimana kompromi antara pendapat cumhur yang itu dikatakan oleh para ulama lebih mendekati kepada pendapat yang benar dengan sabda Nabi SAW bahasanya diantara ciri orang munafiq adalah orang yang ketika berjanji dia mengingkari walhamdulillah penjelasannya disampaikan oleh Al-Hafid Ibn Rojab dalam Jami'ul Ulum Wal-Hikam beliau menyampaikan di hadis di Jami'ul Ulum Wal-Hikam di penjelasan hadis yang ke 48 beliau ngasih penjelasan tentang masalah mengingkari janji yang menurut Jumhur hukumnya makro dan tidak haram tidak berdosa kata beliau Iza wa'ada akhlafa apabila dia berjanji dia mengingkari dan itu salah satu ciri munafik dan ini ada dua bentuk ahaduhuma yang pertama dia berjanji dan dia sudah punya niat untuk tidak memenuhinya maka ini termasuk tanda kemunafikan dan inilah yang berdosa berjanji di saat menyampaikan janji sudah ada keinginan untuk tidak akan memenuhinya walau kala andai kan ada orang yang mengatakan af'alu kaza insya'allah wa min niatihi alla yaf'ala kana kathiban wa khalafan qalahu al-awza'i jika ada orang yang mengatakan insya'allah saya akan kesana insya'allah saya akan datang insya'allah saya akan ini insya'allah saya akan ini wa min niatihi allayaf'ala tapi dia sudah punya niat untuk tidak melakukannya maka dia berdusta dan dia mengingkari janji ini sebagaimana keterangan al-awza'i dan ini insya'allahnya santri dikenal sebagai insya'allah santri gampang menyampaikan insya'allah tapi dalam batinnya dia berniat dia berniat untuk tidak akan memenuhinya daripada nanti saya disuruh-suruh terus kita sampaikan insya'allah padahal dalam hatinya dia ada niat untuk tidak melakukannya maka kata al-awza'i ini termasuk kedustaan dan menyalahi janji as-sani yang kedua kata al-hafidh ibn Rajab yang kedua dia berjanji dan dia punya niat untuk memenuhinya kemudian ketika dia mau mewujudkannya dia tidak mewujudkannya lalu dia mengingkari janji itu min gairi uzzin meskipun tanpa uzzur sehingga ketika dia menyalahi janji itu dia tidak punya uzzur dan yang seperti ini yang dinyatakan oleh jumur tadi orangnya tidak berdosa dia punya niat dari awal akan memenuhinya tapi dia tidak mengusahakan dengan maksimal sehingga janji itu tidak bisa diberikan maka menurut jumur ini tidak sampai berdosa dan al-hafidh ibn Rajab membawakan sebuah hadis yang diraitkan oleh Abu Dawud Ad-Tirmidhi dari Zaid bin Arkom Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam bersabda apabila ada orang yang berjanji dan dia berniat untuk memenuhinya tapi dia tidak berhasil memenuhinya maka tidak ada dosa baginya namun hadis ini dinyatakan di footnote sanatnya daif nah dari sini kita bisa memahami bahwa kompromi antara pendapat jumur dengan keterangan yang atau dengan hadis yang menjelaskan tentang ciri orang munafik berdasarkan keterangan ibn Rajab rahimahullah bahwasannya hadis tentang ciri orang munafik ada tiga salah satunya adalah ketika berjanji dia mengingkari ini berlaku bagi mereka yang ketika berjanji dia punya niat dari awal untuk tidak memenuhinya tapi kalau dia punya niat dari awal memenuhinya maka dia ketika tidak memenuhinya tidak termasuk menyalahi janji dan dia tidak berdosa dari sinilah ketika para ulama membahas tentang murabaha lilwa'id transaksi murabaha untuk orang yang berjanji mau beli kita gambarkan transaksi ini dulu sudah pernah kita sampaikan transaksi ini jadi ada salah satunya transaksi jastip yang kemarin sore sempat kita singgung si A berada di luar negeri kemudian si B berada di Indonesia ini misalnya si A berada di toko yang toko itu berada di Jepang misalnya si B pesan kepada si A tolong belikan alat A tolong belikan alat X Nanti saya ganti plus kamu dapat margin nah pada saat B pesan kepada A ketika A masih di Indonesia tentu saja alat X itu belum dimiliki oleh A sehingga boleh gak B dan A ini melakukan akat kita sudah belajar ini Anda bisa menjawab dengan tegas tidak boleh boleh gak B ngasih DP biar terikat tidak boleh kenapa karena A belum punya barang jika B ngasih DP nanti jadinya jual beli kali bil kali tapi B berjanji nanti kalau A sudah punya barang itu maka B akan membelinya berangkatlah A ke Jepang lalu dia beli barang X dari toko yang ada di Jepang sehingga terjadi transaksi dua arah ini barang X A membayar senilai uang tertentu kemudian barang X dibawa oleh A nah setelah A memiliki barang X A menghubungi B A menghubungi B bolehkah si B ini gak jadi beli jawabannya boleh lu kan sudah berjanji nah dulu sudah benar kita sampaikan janji bukan akat sehingga dia tidak mengikat bedanya apa antara janji dan akat kalau janji dia mengikat satu pihak kalau akat dia mengikat dua pihak perbedaan antara janji dengan akat sehingga kalau baru sebatas janji tidak mengikat kedua belah pihak baik nah sekarang B boleh gak jadi beli padahal kemarin dia katanya janji mau beli jawabannya boleh apakah dia tidak terhitung sebagai munafik jawaban dari Al-Hafid Ibn Rojab bisa kita jadikan sebagai alasan bahwa B jika pada saat dia pesan kepada A dia punya keinginan untuk beli barang tersebut dari A maka dia tidak terhitung sebagai munafik nah debat ini sempat terjadi antara kita dengan perbankan ada bank syariah kan skemanya sama seperti di atas murabahalil amir bisyrok kemudian ini ada nasabah lalu ini ada dealer kalau mau syariah pakai skema seperti di atas nasabah mesan barang ke bank syariah mengajukan permohonan penyediaan barang misalnya mobil nah disini dianggap nasabah telah berjanji akan beli barang itu dari bank mobil X misalnya kemudian setelah disetujui maka pihak bank melakukan akad jual beli mobil dengan dealer bank bayar mobil diantar ke bank nah selanjutnya boleh gak nasabah gak jadi beli kembali kepada pertanyaan ini kan dia sudah janji mereka tahu janji itu bukan agad tapi kalau sudah janji kan wajib dipenuhi baik kembali kepada penjelasan yang disampaikan oleh Ibn Rojab Jumhur ulama mengatakan bahwa tidak memenuhi janji disini tidak sampai berdosa dan posisi nasabah ketika tidak memenuhi janji jika pada saat dia pesan mobil sudah ada niat untuk membelinya maka dia tidak terhitung sebagai orang munafik sehingga dia sudah punya tekad nanti kalau bank sudah beli mobil akan saya beli kemudian terjadi apa misalnya dipengaruhi oleh temannya yang lain kamu jangan beli di bank itu mahal marginnya sekian coba beli semampunya saja atau beli punya saya kredit di saya akhirnya dia beli ke temannya gak jadi beli di bank bank sudah terlanjur beli mobil dia gak jadi beli nah ini nasabah tidak terhitung berdosa kenapa perubahannya terjadi setelah dia mesan itu dan dia punya tekad untuk membelinya kemudian terjadi perubahan keinginan karena dipengaruhi oleh temannya atau karena dia berubah pikiran atau karena dia gak nyaman atau karena mungkin pengaruh dari keluarganya sehingga dia tidak anggap berdosa atau dia dianggap tidak berdosa semoga bisa dipahami untuk tambahan ini baik dan ada pertanyaan yang kemarin disampaikan namun belum sempat kita temukan jawabannya yaitu mengenai sholat di lantai dua yang bisa mendapatkan soft yang pertama apakah sama keutamanya dengan mereka yang sholat di atau mana yang lebih utama antara lantai dua soft pertama atau lantai satu tapi dia di belakang saya cari-cari belum mendapatkan jawaban semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi saya untuk bisa mendapatkannya dan selanjutnya anda bisa bergabung di line telepon kita angkat penelpon yang pertama silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa dimana ini dari Farham dari Sumatera silahkan saya mau tanya ini masalah perjanjian dalam tujuan beli nah kita akan mengambil barang atau hasil pertanian itu berdasarkan musiman 3 bulan atau 4 bulan sebelum panen itu petani sudah minta payment dari kita katakanlah jaminan akan mengambil panen dia dengan catatan harga berdasarkan kondisi pas kita panen kemudian saya dengan bayar juga minta jaminan bahwasannya ketika panen nanti kita akan jual ke mereka dengan catatan besar kondisi ini semacam perjanjian down payment nah ketika musim datang si bayar tiba-tiba meng-cancel atau setelah berjalan meng-cancel apakah down payment tadi itu kita jadikan sebagai jaminan kerja bisa kita hilangkan karena tingkat petani juga seperti itu saat hukumnya close-nya seperti itu down payment dp anda ke petani jika anda tidak jadi beli tidak jadi beli panen apakah hilang itu boleh dikatakan mereka hilangkan tidak dikembalikan kemudian satu yang kedua kita dengan bayar menetapkan harga itu nanti ketika sudah closing katakanlah closing container karena volume barang menentukan masalah closing container harga itu ditetapkan saat closing jadi mereka minta laporan kita berapa harga kemudian berapa keuntungan kita dengan seluruh biaya operational apakah transaksi ini sah atau halal harga ditentukan saat closing berarti saat barang tiba di tempat ya tiba di konten saat closing konten baik 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 saya coba bantu dengan menggunakan catatan di papan jadi ada jual beli kita bicara objek untuk objek yang sudah ada untuk objek yang sudah ada objek yang available yang kedua untuk objek yang belum ada untuk objek yang sudah ada bisa dilakukan jual beli biasa boleh ada DP boleh ada cicilan dan seterusnya ini insyaallah paling gampang kalau objeknya sudah ada tidak banyak terjadi pelanggaran di sana yang jadi masalah adalah ketika objeknya belum ada objek belum ada nah ini yang jadi masalah karena nabi sallallahu sallam melarang menjual barang yang belum dimiliki namun di sana ada skema di mana orang boleh menjual objek yang dia belum ada skema apa saja itu pertama adalah skema salam salam boleh dilakukan meskipun barang belum ada makanya definisi salam yang sudah beberapa kali kita singgung terjadi transaksi jual-beli di mana uang dibayar tunai di depan sementara barang menyusul yang kedua adalah akad istisna akad istisna akad istisna ini boleh dilakukan namun dia hanya berlaku untuk barang yang dilakukan proses produksi misalnya pesan dibuatkan makanan pesan dibuatkan pakaian dia bisa menggunakan akad istisna karena itulah untuk akad istisna dia tidak berlaku untuk hasil alam jadi untuk hasil alam tidak bisa akad istisna hasil panen tidak bisa akad istisna kenapa karena hasil alam itu tidak bisa diproduksi bisa enggak orang memproduksi memproduksi beras tidak bisa beras itu hasil alam kalau memproduksi nasi bisa karena dia ada proses kerja manusia ada proses kegiatan yang dilakukan oleh manusia tapi kalau hasil alam murni seperti kayu kemudian hasil panen hasil alam murni ini tidak bisa menggunakan akad istisna yang bisa untuk hasil alam itu di salam ini bisa pakai hasil alam dan dulu para sahabat melakukan akad salam untuk gantung kurma kemudian zapib anggur kering dan beberapa produk hasil alam yang lainnya baik dari pertanyaan yang tadi disampaikan anda bicara tentang hasil panen berarti dia hasil alam misalnya panen sawit dia hasil alam berarti pakai akad istisna tidak bisa karena dia tidak diproduksi kalau minyaknya itu bisa pakai akad istisna tapi kalau sawitnya dia tidak bisa pakai akad istisna berarti hanya bisa pakai akad salam kita mengakui sama-sama objeknya belum ada kan karena petani tadi dia belum panen tapi anda sudah melakukan transaksi sehingga yang jadi pertanyaannya DP untuk jual beli dengan objek yang belum tersedia jadinya apa ini kalik bil-kalik jual beli utang dengan utang dan ini jual beli yang dilarang dengan sepakat ulama sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan terus solusinya bagaimana jika DP ini hilang berarti dia kalik bil-kalik solusinya adalah DP dijadikan sebagai jaminan terus kalau jaminan bagaimana bedanya antara DP yang hilang dan jaminan kalau DP itu hilang berarti ini sudah akad jika DP itu hilang saya buat skema yang lebih bagus ya DP di sini ada dua kemungkinan yang pertama sebagai alat bayar sehingga ketika Anda ngasih DP itu terhitung sebagai pembayaran maka ini pindah hak milik begitu Anda bayar ke petani DP sekian maka uang itu jadi milik petani nah selanjutnya terserah petani kok Anda nggak jadi beli DP bisa hilang bisa hangus sudah itu dipahami sebagai alat bayar nah ini boleh secara syari jika barangnya sudah ada jika objek sudah ada nah disini ada DP silahkan kita kan tidak bicara disini ya kita tidak bicara disini karena barang belum ada maka kita alihkan ke yang kedua kalau DP dijadikan sebagai alat bayar ini boleh boleh jika barang sudah ada kalau barang belum ada nggak boleh kalau DP sebagai alat bayar barang belum ada jadinya kalik bil kalik makanya salam salam yang barangnya belum ada jika dikasih DP maka jadinya baik tain bit sebagaimana keterangan al-kasan yang kedua DP sebagai jaminan kalau ini sebagai alat bayar bisa hangus ini bisa hangus jika tidak jadi beli kalau sebagai jaminan dia tidak bisa hangus sehingga nanti kalau gagal nggak jadi beli dikembalikan ini boleh meskipun barang belum ada meskipun barang barang belum ada seperti tadi hasil alamnya belum ada anda kasih DP ke petani tapi sifatnya jaminan jaminan itu kan tujuannya untuk kepercayaan bahasanya saya betul-betul akan beli kalau nggak jadi beli ya uangnya dikembalikan karena anda belum punya atau petani itu belum punya barang nah gunakan skema yang sama antara anda dengan pihak pabrik DP yang dibayarkan oleh pihak pabrik jika dijadikan sebagai alat bayar padahal barang belum anda miliki karena petani belum panen closingnya baru setelah barang itu tiba di kontainer berarti kan anda belum punya barang maka DP jika dijadikan sebagai alat bayar anda melakukan kali bil kali karena barang belum ada tapi kalau hanya sebatas jadi jaminan boleh namun jika pabrik tidak jadi beli wajib dikembalikan nah terus saya sudah beli hasil panen ini diapain nah itu resiko anda anda harus menjual ke orang lain karena dalam hal ini anda belum punya barang sehingga hanya boleh dijadikan sebagai jaminan wallah baik selanjutnya silahkan bagi anda yang mau menyampaikan pertanyaan kita coba bacakan pertanyaan melalui WA Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah dari Ibnu Siswadis Leman apakah keyakinan di bawah ini benar orang yang timbangan amal kebaikannya lebih besar meskipun hanya sedikit selisihnya antara dengan amal keburukan akan masuk surga tanpa harus mampir neraka dulu baik coba kita angkat penelpon silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh mau nanya kalau gini anak kan jualan buah online maksudnya dua WA terus ada ponaan jualkan ke temannya temannya ada yang beli terus anak-anak bilang minta ke anak dikirimkan barangnya ke temannya itu dan dia kan menghabiskan harga yang saya jual nah tapi minta uangnya itu disimpankan sama saya itu apakah boleh Ustadz Anda yang miringkan kelebihan uangnya yang diberikan sama yang pembeli Anda simpankan namanya lebih 10 ribu gitu sebagai keuntungan penan-anak apakah boleh seperti itu nah apakah buahnya sudah ibu miliki buah seperti lem apa sudah ibu miliki buahnya sudah ada iya sudah Anda yang jual stok punya stok ibu punya stok buah itu iya nah Anda jual buah Anda punya toko baik cukup terus yang kedua Ustadz Anda di rumah kan ada tasbih itu ada tulisan Allah Allah yang ada tulisannya Allah apa bentuknya tasbih tasbih kadang Anda pakai kalau tasbih biasa pagi petang biasa anak orangnya terlupa jadi kadang kalau tidak pakai tangan anak lupa beberapa kali makanya bisa kadang anak pakai itu apakah boleh anak pakai atau kalau tidak boleh ada apain itu tasbih baginya terus itu ada toko juga terus kadang ada dari diagen bawa poster ke toko anal biasanya ada imbal balik gitu kadang dia berupa ikan tapi berupa foto atau gambar wanita apakah boleh atau bagaimana seharusnya saya gambarnya saya hilangkan wajahnya saya hilangkan atau bagaimana maksudnya gimana kalau ada dari agen bawa gambar kayak berupa iklan gitu poster posternya ditempel ditempel di kulkas atau di tembok di tembok toko saya terus ada gambar wanita memang kadang ya gambar wanita tapi ya gambar wanita apakah boleh seperti itu cukup walaikum wa'alaikum 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 mengenai pertanyaan yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman barang siapa yang beramal kebaikan meskipun seberat darrah maka dia akan melihatnya dan sebaliknya siapa yang beramal buruk meskipun seberat darrah dia juga akan melihatnya ini menunjukkan bahasanya amal akan ditimbang oleh Allah dan salah satu diantara ukuran beratnya adalah seberat darrah sekecil apapun beratnya lalu jika timbangan amal baik lebih dominan dibandingkan amal buruk apakah pasti orang itu akan masuk surga wallahu'alam saya tidak tahu namun secara umum bahwa amal baik bisa menjadi kafarah bagi amal buruk sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran innal hasanat yudhib nasiyyiat sesungguhnya amal baik itu bisa menghilangkan amal buruk orang punya pahala maka pahala itu bisa menghilangkan sebagian dosa yang dia miliki nah selanjutnya bagaimana hasil akhirnya wallahu ta'ala alam saya tidak bisa memberikan kepastian namun kita punya harapan besar jika amal baik kita lebih banyak dibandingkan amal jahat dibandingkan dosa kita semoga kita bisa masuk surga tanpa diadab oleh Allah ta'ala meskipun tidak lepas dari hisap karena ditimbang itu berarti kita sudah dihisap wallahu'alam selanjutnya mengenai menjualkan barang milik orang lain dalam hal ini adalah buah melalui WA lalu dia mendapatkan V jawabannya boleh posisi keponakan anda yang menjualkan buah yang anda miliki disebut dengan simsar maklar dan status maklar adalah wakil bagi pemilik barang maka dia jika sudah mendapatkan izin dari ibu untuk menjualkan buah yang ibu miliki insyaallah tidak masalah dengan fee yang dia dapatkan dan samsaroh atau maklaran itu bisa dengan skema pokoknya dari saya sekian silahkan kamu jual terserah kamu ini berdasarkan keterangan Ibn Abbas Ibn Abbas pernah mengatakan boleh orang mengatakan kepada wakilnya kepada orang lain tolong jualkan kain ini kalau lebih dari harga 100 itu milik kamu pokoknya saya terima bersih 100 juta mobil ini saya terima bersih 100 juta nanti kalau kamu jual kok dapat 120 juta 130 juta yang 30 juta milik kamu ini diperbolehkan kemudian yang kedua mengenai poster tadi kalau jelas poster ini mengandung gambar yang tidak benar dan ditempel di toko ibu setelah agen itu pergi ibu harus mengambilnya membuang poster itu karena jangan sampai di rumah kita ada tempelan tempelan yang melanggar syariat dan wilayah ibu ibu paling berat di wilayah ibu ibu paling berat kalau itu di toko orang lain terserah yang punya sehingga anda masuk ke sualayan ada banyak iklan sabun iklan sampo iklan deodoran yang kita tahu iklan-iklan kayak gini pasti membuka aurot kalaupun sampo hijab paling tidak menampakkan penampilan wanita boleh tidak kita terus nyobek anda kalau nyobek ditangkap satpam karena ini di wilayah orang lain tapi kalau wilayah kita sendiri kita punya hak untuk kemudian nyobek nyobek poster itu menghilangkan poster itu karena ini adalah poster yang melanggar syariat kemudian mengenai tasbih ulama khilaf tentang bolehkah dikir dengan menggunakan tasbih sebagian ada yang melarang dan ini pendapat sya'albani rahimahullah dengan alasan hadis dari ibnu mas'ud beliau pernah mendatangi sebuah masjid lalu di masjid itu ada beberapa orang yang berkumpul melakukan dikir jama'i dengan menggunakan krikil salah satu sebagai pemimpin dia ngasih komando mari kita baca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah sambil memindahkan krikil ke sebuah wadah la ilaha illallah dan krikil itu bilangannya tertentu mungkin seratus atau sekian ratus dipindahkan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha mari kita bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar dipindahkan laki krikilnya dan mereka dimarahi oleh Ibn Mas'ud lalu mereka beralasan ya Aba Abdurrahman manuridu illa khairah wa Ibn Mas'ud tujuan kami baik apa jawab Ibn Mas'ud wa kam mim muridil khairi la yusibu betapa banyak ada orang yang niatnya baik tapi dia tidak mendapatkan pahala sehingga niat yang baik semata tidak bisa dijadikan sebagai pembenar untuk perbuatan yang salah perbuatanmu ini salah meskipun niatmu niat yang baik saya tidak bicarakan niat saya bicarakan perbuatanmu ini alasan Ibn Mas'ud yang ini dijadikan dalil oleh Syah al-Bani berarti menggunakan tasbih hukumnya dilarang kemudian sebagian ulama mengatakan boleh menggunakan tasbih selama tidak diyakini bahwasannya dikir dengan menggunakan tasbih lebih afdal artinya tasbih ini hanya difungsikan sebagai alat bantu untuk ngitung mungkin karena faktor pelupa karena faktor susah ngitung pakai jari subhanallah 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 sampai tengah bingung tadi mulai jempol atau mulai kelingking bingung dia balik lagi bingung lagi seperti itu sering kita lakukan begitu sampai disini bingung tadi mulai dari kanan atau mulai dari kiri bingung akhirnya diulangi lagi nah itu menyebabkan orang jadinya ketika dikir kebingungan sehingga dia boleh menggunakan alat sebagai alat bantu untuk menghitung dikirnya dan pendapat ini pendapatnya Imam Ibnu Bas Syahabdul Aziz bin Bas membolehkan dikir dengan menggunakan tasbih selama tidak diakini bahasanya dengan tasbih ini akan lebih mendapatkan pahala lebih akhdul karena tidak ada dalil tentang keutamaan tasbih dan tidak ada keyakinan bahwa tasbih ini nanti akan sakti ini loh tasbih yang sudah dipakai dikir selama 10 tahun dikir yang dibaca dengan menggunakan tasbih ini jumlahnya sekian juta kali maka ini kalau nanti ada maling kamu pukulkan maling itu di kepala pukulkan tasbih ini di kepala maling pasti dia kesakitan ya pasti kesakitan dia sakti nah ini tidak boleh jadinya meyakini bahasanya benda ini punya keajaiban tertentu disebabkan karena sudah dipakai dikir ini tidak boleh dan ini termasuk diantara bentuk jimat Wallahualam baik kita bacakan pertanyaan melalui WA Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikumussalam Warahmatullahi dari Wina di Pulau Bintan sebelum menikah suami berjanji akan tinggal di Jogja setelah menikah 5 tahun tapi kodarullah sampai sekarang sudah 11 tahun dan tak bisa tinggal di sana karena faktor pekerjaan bagaimana dengan janji itu Ustaz apakah masih bisa masih harus dipenuhi kita coba angkat penelpon dulu silahkan Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kakak saya sudah selanjut mengundang uang ke bank konsumsional saya dengar kajiannya Ustaz Perwandi bahwa yang dibayar itu hanya pokoknya saja dan dunia itu tidak perlu saya sudah menisih hati kakak saya jadi dia bilang putusnya baik ini orang yang sama atau beda putus lagi ini saya enggak pertanyaan yang terakhir ya bagi Anda yang mau menelpon bisa ditunda untuk kesempatan besok ketika menikah berjanji akan tinggal di Jogja dan Anda juga berharap bisa tinggal di Jogja misalnya yang secara umum sebenarnya Jogja maupun kota yang lainnya ya kurang lebih sama ya yang enggak kerasan di Jogja pun banyak jadi tidak harus berusaha untuk diwujudkan kemudian ternyata selama sekian belas tahun kakak atau suami Anda tidak bisa tinggal di Jogja karena masalah pekerjaan ya kembali kembali kepada tadi ya jika janji ini disampaikan oleh suami dan suami ada keinginan kuat untuk tinggal di Jogja namun ternyata gagal untuk memenuhinya maka dia tidak terhitung sebagai munafik namun untuk janji masalah pernikahan itu ada hukum tersendiri yang disampaikan oleh para ulama pertama jika janji itu dijadikan sebagai syarat nikah sehingga Anda dulu menyampaikan kepada suami saya mau nikah dengan kamu asal nanti tinggal di Jogja asal nanti tinggal di Jogja dan itu jadi syarat nah terhitung sebagai syarat jika disampaikan sebelum akad nikah atau menjelang akad nikah intinya sebelum baik sebelum dalam waktu yang lama maupun menjelang akad nikah lalu suami setuju baik setuju akhirnya dilakukan akad nikah jika suami tidak berhasil mewujudkan syarat ini istri punya hak gugat cerai sehingga khuluk yang dilakukan oleh istri disini tidak berdosa karena suami tidak bisa memenuhi syarat pernikahan dan itu banyak dibahas oleh para ulama misalnya istri mensyaratkan saya mau dinikahi asal kamu tidak poligami misalnya ternyata suami poligami maka istri punya hak gugat cerai tapi kalau janji itu disampaikan bukan sebagai syarat nikah misalnya disampaikan setelah akad suami berjanji nanti akan apa menyediakan rumah di Jogja atau tinggal di Jogja dan itu disampaikan setelah akad maka hukumnya sebagaimana yang tadi kita bahas jika pada saat suami menyampaikan ini dia punya keinginan untuk mewujudkannya maka dia tidak terhitung munafik tapi kalau dari awal dia ya sudah apa membelenjani mau meletohi anda mau ngapusi dia sejak awal memang mau apa tidak benar kasih janji saja biar senang padahal niatnya tidak ingin memenuhi maka itu terhitung sebagai tindakan kemunafikan wallahu ta'ala alam demikian semoga menjadi kajian yang bermanfaat seiring dengan gagal orbit satelit palapa maka off pula semua TV yang ada di palapa sekarang saatnya anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di satelit telkom 4 pada frekvensi 3721 simbol write 32727 dengan polaritas H atau scan dan searching di satelit telkom pada receiver atau decoder anda untuk informasi hubungi 0813 2969 5359 5359 kedua tidak tidak tinggal terdapat tidak ini mau melamar kerja oh mau melamar kerja yaudah mas, bukan ya yoi sedikit lagi sedikit lagi ini mau kirim lamaran sekarang saya kerja sulit mas yang sabar ya mas tetap semangat oke sedikit lagi ya masak baru tuh terima kasih mas 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 maximo so ya ay 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 Terima kasih telah menonton!